Kecelakaan arus mudik terjadi di jalur Sumarang Perwodadi, tepatnya di jalur di Desa, berjadik kejabatan Godong-Grobogen antara Bidipus dekat truk bermuatan buah. Dari keterangan saksi di lokasi kejadian, kecelakaan berawal ketika Bidipus bernomor polisi H1195GP yang melaju dari arah berat, tabak oleh ketegah jalan. Dari arah berlawanan, sebuah truk bernomor polisi P8896UQ tiba-tiba ditabrak oleh Bidipus yang dikemudikan seorang perempuan asal Separak. Akibat tabrakan tersebut, Bidipus terpetal hingga berbalik arah di sisi kiri jalan dengan kondisi bagian depan hancur. Sementara truk bermuatan buah naga dari baju wangi terguling hingga buatan tumbah di bahu jalan. Kupil dari barat, udah jes, tau-tau, uyang kanan sampai jalur tengah. Bidipus terkenan mental jatuh melipat, tukar kapir jalan laga. Itu bapak oleng atau tiba-tiba tahu-tahu? Mengindar, betulnya mengindar Pak. Kalau kita oleng Pak, nggak mungkin dikena ini. Ini masih dibuat, saya juga tahu Pak, saya punya-punya rukun. Buang-buang kiri. Bajun dikit Pak. Buang kiri. Cuma ini, nggak buang kiri. Ya, ini habis. Yang nabrak ini apa? Motor apa mobil, Pak? Aparsanya apa-apa. Aparsanya apa-apa. Aparsanya apa-apa. Aparsanya apa-apa. Aparsanya apa-apa. Pergi awal untuk KBM truk dari arah timur dan minibus dari arah barat. Sementara itu dulu ya, kita masih mendalaman nanti saksi-saksi dan lain-lain. Kecelakaan tersebut sempat menyebabkan kemacetan panjang. Polisi yang berada di lokasi kejadian melakukan olang TKP dan pengaturan lalu lintas. Peristiwa kecelakaan tersebut saat ini masih dalam penyelidikan aparat saat lantas. Belum bisa memastikan penyebab kecelakaan tersebut.